Pemirsa puluhan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Kabupaten Tuban, melakukan aksi demo di depan kantor DPRD setempat. Mahasiswa menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai sangat merugikan para buruh. Puluhan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Kabupaten Tuban, menggelar aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Senin siang. Aksi ini digelar untuk menuntut agar DPRD dan pemerintah membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Para mahasiswa secara bergantian berorasi sambil membentangkan sejumlah poster tuntutan. Kemudian demo ini dilanjutkan dengan melakukan aksi teatrikal seorang buruh yang diikat dan ditarik-tarik oleh seorang berdasi. Hal ini menunjukkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja nantinya akan sangat merugikan para buruh. Tapi di sisi lain, Undang-Undang tersebut akan sangat menguntungkan bagi pemilik modal. Dalam aksinya mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sebelumnya dari peraturan pemerintah kemudian disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI. Mereka menuntut agar DPRD dan Presiden mencabut Undang-Undang tersebut. Kami PC PMI Tuban bersama seluruh kader se-PMI Tuban dengan tegas menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang kemarin jadi perku yang disahkan menjadi UU oleh DPR RI. Tuntutannya apa aja mas? Dengan beberapa tuntutan yakni kami ingin supaya DPR beserta Presiden untuk melakukan sebuah kejelasan dalam membuat undang-undang supaya tidak catat formil maupun catat materi. Yang kedua kami juga mengajak MK supaya menyatakan ekskondisional besar lagi terkait dengan Undang-Undang terbaru ini. Dan nomor tiga kami menuntut adanya DPR dan juga Presiden agar menolak dan mencabut adanya Undang-Undang yang bermasalah kali ini. Karena melihat secara formil tahun 2020 sudah dinyatakan ekskondisi oleh MK di tahun 2021. Karena tak ditemui oleh DPRD yang sedang melakukan kunjungan kerja di luar kota, masa aksi mengancam akan kembali datang dengan jumlah masa yang lebih besar lagi.